Intro Dua kepala kantor pos jadi tersangka penyelundupan kosmetik ilegal BMKG Samarinda prediksi hujan lebat disertai angin kencang Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Langsung dari studio TVRI Kalimantan Timur hari ini kembali hadir Menyapa Anda untuk edisi hari ini Rabu 8 Maret 2023 Bersama saya Dedan Saputro Dan saya Aisy Gunadi Selain dua berita utama tadi akan kami hadirkan beragam informasi lainnya Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Ketuali informasi yang pertama Saudara kepolisian Resort Polres Tarakan mengungkap Peredaran kosmetik ilegal yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara Selain menyita ribuan barang bukti kosmetik ilegal berbagai jenis Polisi juga mengamankan tiga tersangka Dimana dua tersangka merupakan kepala kantor pos Inilah ribuan paket kosmetik ilegal yang berhasil disita Satuan Reskrim Kriminal atau Satreskrim Polres Tarakan Sedikitnya 19 koli atau sebanyak 2.946 kota kosmetik ilegal Diamankan dari hasil pengungkapan Yang dilakukan Satreskrim Polres Tarakan beberapa waktu lalu Di sekitar pelabuhan SDF Tarakan Saat diamankan barang bukti kosmetik ilegal Tanpa izin edar dan diduga mengandung bahan berbahaya ini Diangkut dengan menggunakan mobil milik kantor pos Tarakan Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Polisi pun menetapkan 4 orang tersangka Tiga tersangka berhasil diamankan yakni J, CH, serta TB Sedangkan seorang tersangka berinisial M masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO Kabupaten Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona menjelaskan Dua dari tiga tersangka merupakan kepala kantor pos Masing-masing CH sebagai kepala cabang kantor pos Sungai Nyamuk Dan TB kepala kantor pos Tarakan Kosmetik ilegal ini berasal dari Filipina dan Malaysia Yang akan diedarkan ke seluruh wilayah di Indonesia melalui Kaltara Ternyata barang ini bagaimana sampai bisa masuk ke tangan Ada tiga orang yang kami tetapkan sebagai tersangka Dan satu DPO Yang pertama Saudara J alias N Perannya adalah sebagai kurir dari salah satu online shop Yang perkiraan kami merupakan salah satu diselur terbesar di Kabupaten Turukan Ini sih hanya N Jadi saat ini masih menjadi DPO Dan kami juga masih mencari tahu peradaannya Apakah merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing Jadi C ini adalah kurirnya Yang membawa barang dari Malaysia masuk ke Indonesia Kemudian pengiriman barang dari Mulukan Menuju ke Tarakan Itu melibatkan koklu dari pengawai pos Yang satu inisialnya CH Itu dari kepala kantor pos cabang pos Yang kedua inisialnya TB Ini dari kantor pos kota Tarakan Selain ribuan paket kosmetik ilegal Polisi juga menyita barang bukti lainnya Seperti satu unit mobil kantor pos Tarakan Yang digunakan sebagai alat angkut Atas perbuatannya ketika tersangka Sudah dikenakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Siti Hardiani dari kota Tarakan melaporkan Saudara hujan lebat disertai angin kencang dan petir Akan terjadi di Samarinda dalam 3 hari ke depan BMKG kota Samarinda menghimbau warga untuk lebih waspada dalam beraktivitas Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG kota Samarinda memprediksi potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir Akan terjadi di semua daerah di wilayah Samarinda dalam 3 hari ke depan Potensi hujan teras disertai petir dan angin kencang Dipengaruhi pertumbuhan awan kumulonimbus di wilayah utara Indonesia Itu kita hanya bisa memberikan perkiraan itu intensitasnya mas Jadi intensitasnya tadi dari mulai sedang hingga lebat Sedang itu biasanya dari di atas 20 mm Dan lebat itu di atas maksimum 100 mm 100 mm ya, oke Dengan kondisi cuaca seperti ini apa berpengaruh dengan perairan kita, Pak? Mususnya gelombang tinggi atau bagaimana? Kalau dari data kami, untuk gelombang di Selat Makassar bagian tengah itu Dalam kategori rendah, dimana tingginya hanya 0,5 sampai 12,5 meter Oke, kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini dipengaruhi apa ini, Pak? Karena adanya belokan angin atau dalam bahasa meteorologi adalah shear line gitu di wilayah Kalimantan Timur Belokan angin ini berpotensi terjadinya pertumbuhan awan-awan konvektif atau awan-awan yang mengakibatkan terjadinya hujan Petugas BMKG mengimbau warga untuk senantiasa waspada dalam peraktifitas saat hujan Selain itu, warga juga bisa mengetahui kondisi cuaca melalui perakiraan cuaca atau peringatan dini di situs resmi BMKG Diki Sulukarnain dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Dik Rektorat Kepolisian Air dan Udara Polairut Polda Kalimantan Timur menurunkan 4 kapal untuk patroli di wilayah perairan Teluk Balikpapan Kegiatan patroli bertujuan untuk mengamankan pembangunan di IKN Nusantara Dirilis dari laman antara Kaltim menjaga jalur logistik dan pengangkutan material pembangunan IKN Di Teluk Balikpapan, Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polairut Polda Kalimantan Timur menurunkan 4 kapal untuk melakukan patroli Direktur Polairut Polda Kalimantan Timur kombes Pol Doni Aditya Warman menyampaikan kegiatan patroli bertujuan untuk mengamankan pembangunan di IKN Nusantara Dengan menurunkan 4 kapal patroli cepat dapat dengan cepat bergerak di wilayah perairan untuk menjaga jalur logistik dan pengangkutan material guna kelancaran pembangunan IKN Sebab saat ini 11 pelabuhan sudah difungsikan yang artinya lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan semakin ramai Patroli ini merupakan bagian dari upaya memelihara keamanan perairan Teluk Balikpapan serta memastikan aturan-aturan pelayaran untuk ditaati Dan di sepanjang alur pelayaran pihak Polairut memberi imbauan kepada para awak kapal Mulai dari keselamatan pelayaran hingga menjaga lingkungan termasuk dalam hal memperhatikan kondisi cuaca saat akan ke laut lepas Tim Redaksi Teferi Kaltim melaporkan Sudara suksesnya pelatihan pertanian yang dilakukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk warga di sekitar Nusantara telah membuahkan hasil Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi terutama bagi warga yang ingin berkebun hidroponik Dilansir dari laman Tribun Kaltim sesuai harapan dan tujuan dari kehadiran IKN Nusantara di Kalimantan Yakni untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama bagi warga sekitar Nusantara Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono menyampaikan Pelatihan di bidang pertanian yang dilakukan untuk warga di sekitar IKN Nusantara telah membuahkan hasil yakni sayur dari hidroponik sudah bisa dinikmati dan dijual Berbagai program pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang didukung oleh OIKN untuk pemberdayaan masyarakat akan terus berjalan Karena program tersebut beriringan dengan pembangunan Nusantara Masyarakat sekitar akan menjadi aktor utama dalam menggerakkan ekonomi Sehingga tujuan OIKN sebagai segitiga superhub ekonomi yakni Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda akan terwujud Melalui pelatihan hidroponik di kawasan IKN, tepatnya di Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara Menjadikan peserta pelatihan aktif menanam sayur seperti pakcoy dan selada dengan cara hidroponik Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan Nusantara Kemudian warga sekitar IKN Nusantara bisa merasakan langsung manfaatnya secara ekonomi Tim Redaksi TV Rikal Tim melaporkan DPRD Kabupaten Nunukan memastikan akan mempercepat proses penyampaian aspirasi Dayak Tenggalan Hal itu merupakan bentuk respon DPRD Nunukan pada aksi unjuk rasa Dayak Tenggalan di kantor DPRD Nunukan Setelah melaksanakan aksi damai di depan kantor Bupaten Nunukan, puluhan perwakilan lembaga adat besar Dayak Tenggalan Kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Nunukan Kedatangan warga untuk mengkonfirmasi alasan tim kajian dari DPRD Nunukan Tidak memasukkan daya Tenggalan dalam Peraturan Daerah atau Perda No. 16 Tahun 2018 Tentang pemberdayaan hukum adat Padahal sebelumnya Indonesia merdeka eksistensi suku Tenggalan telah merambah di dataran Nunukan Selain itu, unsur-unsur yang menandakan keberadaan suku Dayak Tenggalan telah terpenuhi yakni unsur budaya, bahasa, hukum, wilayah, bahkan ciri khas suku Dayak Tenggalan Ketua Lembaga Adat Dayak Tenggalan, Donal menyampaikan DPRD Nunukan melayani dan merespon positif kedatangan warga Selain itu, dalam waktu dua pekan ke depan, pihak DPRD Nunukan telah berkomitmen akan melaksanakan pembahasan revisi Perda No. 16 Tahun 2018 Menanggapi tuntutan Lembaga Adat Besar Dayak Tenggalan Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanudin, menyampaikan pihaknya menunggu draft revisi Perda dari Pemkap Nunukan yang nantinya akan disampaikan pada rapat paripurna penyampaian nota revisi Dari situ, prosesnya bisa suatu hari, bisa dua hari, atau bisa suatu hari kalau dipercepat kemudian kita adakan namanya pemandangan umum praksi-praksi Dari praksi-praksi itu nanti kan kelihatan bagaimana pandangan di praksi ada yang setuju, ada yang tidak setuju Nah, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan jawaban pemerintah Nah, ketika jawaban pemerintah sudah ada, baru kemudian kita masuk di mekanisme pembahasan di pembahasan ini bisa berlangsung lama, bisa sebentar tapi kalau sepakat semua, langsung bisa dua jam, tiga jam selesai pembahasan bisa langsung diperipurnakan Penyampaian aspirasi oleh warga Dayak Tenggalan berjalan dengan damai yang dikawal ketat oleh personel gabungan pengamanan yakni aparat Polres Korps Brimob Nunukan dan Satpol PP Nunukan Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan Kita beralih informasi lain Saudara dibalik prestasi Adipura Kencana petugas kebersihan kota Bontang mengeluh banyak masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan oleh karena itu petugas kebersihan meminta agar masyarakat sadar dan tidak membuang sampah sembarangan Kota Bontang menerima penghargaan Adipura Kencana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Penghargaan Adipura Kencana sebagai simbol kota paling bersih di Indonesia Hal ini mendapat sambutan hangat dan gembira dari petugas kebersihan Salah seorang petugas kebersihan Arinah telah mengabdikan diri sebagai petugas kebersihan selama 15 tahun Arinah sangat bangga dengan prestasi yang ditorehkan kota Bontang perihal kebersihan lingkungan Raihan penghargaan dari pemerintah pusat sudah lebih dari cukup untuk membayar jerih payahnya bersama rekan-rekan pasukan kuning lainnya selama ini Semangat untuk tetap menjaga kebersihan di Bontang kian membara tatkala pemerintah selalu memberikan apresiasi berupa bonus kepada petugas kebersihan Salah seorang petugas kebersihan lainnya Andi Dewi mengungkapkan selama mengabdi sebagai petugas kebersihan tingkat kesadaran masyarakat Bontang masih belum maksimal dalam menjaga kebersihan lingkungan Pasalnya masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya Sebagai kota yang meraih penghargaan kota paling bersih di Indonesia hal itu tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat Bontang Harapannya dengan capaian Adipura Kencana bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih Para petugas kebersihan meminta pemerintah tetap menyediakan bonus bagi pasukan kuning Hal ini sebagai bentuk apresiasi yang sangat berarti bagi para petugas kebersihan di kota Bontang Rusdiana dari Bontang melaporkan Saudara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memanggil perwakilan pemilik lahan untuk membahas ganti rugi lahan Jalan Ring Road Samarinda Pemprov pastikan akan melakukan pembayaran lahan setelah data lengkap terpenuhi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi pertemuan antara warga sebagai pemilik lahan di Jalan Ring Road 1 dan Ring Road 2 Samarinda terkait ganti rugi lahan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur Dari pertemuan itu pembagian ganti rugi lahan tertunda karena data kepemilikan lahan hilang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalim Fitriya Firmanda membenarkan perihal itu namun pihaknya memastikan proses ganti rugi lahan akan berjalan cepat karena tidak dilakukan melalui pengadilan melainkan melalui tahap mediasi dan pembayaran secara langsung hasil pertemuannya ya pembayaran tetap konsisten bahwa dari awal kan memang kita sudah menyatakan siap membayar biasanya memang yang tadinya kemarin melalui proses pengadilan persidangan ini diupakan melalui proses mediasi dan pengadilan langsung tinggal nanti memastikan bagaimana lahan tersebut yang akan dibayar benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang kita upayakan salah satunya nanti kita juga minta pendampingan sama pihak kejaksaan tinggi jadi dari sisi luasan juga sesuai ketentuan dari sisi harga juga nanti ada pihak yang menilai sehingga semua berjalan sesuai ketentuan nah jalan itu kan dibangunnya keroyokan yaitu ada PBD Provinsi ada PBM kemudian juga karena sudah sudah lama sekali ya 2012 kan nah kita ya banyak kehilangan data kehilangan data kemudian juga para pejabatnya juga sudah banyak yang pensiun untuk mengusuri itu kan perlu waktu sementara itu kuasa hukum warga Abdul Rahim mengatakan pihaknya mengapresiasi etikat baik Pemprov Kaltim untuk melakukan pembayaran lahan melalui alokasi perubahan namun pihaknya meminta kepastian terkait ganti rugi lahan warga nah tentunya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beritikat baik ingin mengembalikan atau membayarkan hak-hak warga Rp1-Rp1-Rp2 dengan alokasi APBD perubahan di tahun 2023 nah tentu kita sebagai tim kuasa meminta secara legalitas untuk kapan dan hari apa untuk dibayar namun dari Pemerintah Provinsi tidak untuk memberikan secara tertulis tapi kita tuangkan di dalam berita acara pertemuan hari ini selama Pemprov Kaltim mengumpulkan data kepemilikan lahan warga di Jalan Rigrut warga akan tetap melakukan penutupan jalan hingga pembayaran lahan terselesaikan Diki Soekarnain dari Samarinda melaporkan Saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Timur hari ini Saudara rapat kerja dalam upaya menghadapi perubahan iklim kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini Saudara ancaman perubahan iklim harus ditindak lanjuti dalam bentuk perencanaan dan aksi yang terukur dan menyeluruh untuk menjawab potensi ancaman yang terjadi untuk itu Pusat Pengendalian Pembangunan P3 Kalimantan menggelar rapat kerja untuk menghadapi perubahan iklim rencana pembangunan harus sinegeri sampai ke daerah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Bambang Hendroyono mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus untuk melakukan sosialisasi terkait perubahan iklim keragaman hayati dan pencemaran serta perusahaan lingkungan Untuk itu diperlukan sinergi antara institusi dari pusat hingga daerah dalam membangun rencana untuk menghadapi ancaman perubahan iklim Hal ini harus terus dijaga dan dikawal oleh seluruh UPT dan harus berkoordinasi secara institusional sebagaimana sinergitas Kementerian Lingkungan Hidup pemerintah provinsi di seluruh Pulau Kalimantan dalam menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan Kedepannya di tahun 2024-2029 rencana kerja pemerintah harus menyatu dengan perencanaan Salah satunya menyangkut dengan rencana kehutanan tingkat nasional atau RKTN yang secara nasional harus berkesinambungan dengan rencana yang ada di provinsi yang pasti kalau dari tematik ya kita kan sekarang menghadapi apa itu karhutlah yang tersebut misiklasi sehingga rakor-rakor yang kita laksanakan salah satu tematiknya itu rakor sumat itu karhutlah karhutlah itu serentak se-Indonesia dan melalui rakor-rakor regional ini memaham bersama terhadap pencegahan pengendalian dan kemulihan itu harus satu kesatuan yang menarik memang kalau di Kalimantan tadi Pak Bukudara sampaikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam posisinya tadi strategis IKN kita rakor region Kalimantan paling tidak seluruh yang ada di Kalimantan ini seluruh PT seluruh aparatur semuanya mesti paham mesti tahu tentang IKN ini menjadi salah satu model Bambang Hendroyono menegaskan bahwa pemahaman bersama terhadap pencegahan dan pemulihan merupakan satu kesatuan salah satu hal yang menarik di Kalimantan adalah fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam sisi strategis rencana IKN Nusantara Sementara itu Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur mengatakan rapat kerja seluruh pusat pengendalian pembangunan atau P3 sangat tepat dilakukan sebab seluruh UPT harus memahami IKN Nusantara akan menjadi model yang berkelanjutan dengan fungsi lingkungan hidup hal itu ditandai dengan lima pilar yakni fungsi udara air laut lahan dan hutan ini memperlaksanakan untuk membahas hal-hal yang terkait mengenai termasuk teknologi dalam bagaimana kita menjaga membangun pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan di Indonesia khususnya di Kalimantan itu kira-kira itu dan ini baru beberapa kali ini sudah 10 tahun jadi baru sekarang padahal ini penting bagus-bagus bagus-bagus makanya tadi semua kapus-kapus Eko Origin itu adil setiap adanya rapat kerja jadi misalnya dari Sumatera ikut di Kalimantan kemudian Kalimantan ikut nanti di Makassar atau di Bali atau di Marang karena itu karena ada perbedaan perbedaan juga kondisi lingkungannya yang menjadi rujukan yang bisa menjadi pelajaran bermaksud penting Isranur Isranur menampahkan dengan konsep lingkungan hidup berkelanjutan dapat dikawal sejak dini dengan mengedepankan prinsip-prinsip lingkungan hidup pembangunan IKN Nusantara bukan serta merta muncul namun berjalan dalam perencana lingkungan hidup Andri Apriyanto dari Balikpapan melaporkan Saudara informasi mengenai persiapan menuju pemilu 2024 akan kami hadirkan untuk Anda dalam segmen menuju pemilu berikut ini Saudara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menegaskan bahwa tahapan pemilu berjalan sesuai jadwal hal itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia memastikan pemilu presiden legislatif dan kepala daerah akan tetap digelar pada tahun 2024 hal tersebut sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu sehingga dapat dipastikan pelaksanaan tahapan pemilihan umum 2024 berjalan sesuai jadwal Komisioner KPURI Idam Holik mengatakan pihaknya taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tahapan pemilu serentak berjalan sebagaimana yang telah diagendakan KPU karena agenda atau tahapan pemilu serentak sudah diatur berdasarkan peraturan KPU PKPU nomor 3 tahun 2022 bahkan pihaknya memastikan pada 14 Februari 2024 mendatang merupakan hari penyaluran hak pilih masyarakat sehingga KPU beserta jajaran akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemilik hak pilih pada kunjungan kerja di Kabupaten Nunukan Idam Holik menyampaikan untuk wilayah Kalimatan Utara khususnya Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan memiliki prestasi baik dalam penyelenggaraan pemilu tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan sebagaimana yang telah kami agendakan atau kami atur di dalam peraturan KPU Pertiga tahun 2022 semua tahapan tidak ada yang dihentikan semua tahapan berjalan sebagaimana mestinya kami pastikan 14 Februari 2024 adalah hari dimana kita melayani pemilih untuk menggunakan hak pilih jadi DPS Idam Holik menambahkan hal yang harus diantisipasi selama tahapan pemilu berlangsung yakni daftar pemilih sebab jika data pemilih akurat maka proses pemilihan juga akan berjalan maksimal Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan Sementara itu Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Samarinda melakukan kunjungan ke rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur guna proses coklit pemilu 2024 KPU memastikan proses coklit akan selesai pada 14 Maret 2023 mendatang Panitia Panitia Pemutahiran Data Pemilih Pantarli melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih sebagai salah satu tahapan pemilihan umum 2024 di rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni Dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan pihaknya mendukung penuh proses coklit yang dilakukan oleh Pantarli KPU Samarinda hingga saat ini Sri berharap masyarakat Kalim dapat membantu petugas Pantarli Coklit Pemilu 2024 dengan memberikan data yang akurat Masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih maupun pemilih pemula diminta agar bisa memastikan diri terdaftar di TPS masing-masing wilayah menyelesaikan melakukan coklit dan memang belum 100% masih ada waktu satu minggu ke depan nah dengan kegiatan ini kita tentu juga berharap dukungan dari warga masyarakat yang mungkin petugasnya datang kemudian yang bersakutan tidak ada di rumah nah mudah-mudahan ini bisa membantu petugas kita kalau kita sudah terdaftar di air coklit itu akan memudahkan penetapan DPT kemudian juga kita berharap masyarakat juga bisa mengecek terkait dengan sudah terdaftar atau belum di DPT 4 itu lewat cek dptonline.kpu.go.id nah sekali lagi kita berharap mari kita menyukseskan pemilu dan pemilu kada 2024 menjadi pemilih yang terdaftar di eksekut sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda hingga kini terus melakukan proses coklit untuk pemilu 2024 tercatat ada 608.936 pemilih di Kota Samarinda yang akan dimutahirkan Ketua Divisi Perencanaan dan Program Data Informasi KPU Samarinda Dwi Haryono mengungkapkan saat ini sejumlah tahapan pemilu di Samarinda sudah berjalan cukup baik dari sisa 6 hari batas coklit berlangsung sudah ada sejumlah wilayah yang telah terdata 100% pihaknya memastikan hingga 14 Maret mendatang seluruh proses coklit bisa selesai seluruhnya Dwi Haryono menambahkan dalam proses coklit tahun ini penitia pendaftaran pemilih akan merapikan sistem pendataan daftar pemilih agar lebih akurat dan sesuai pada keadaan sebenarnya hal ini dilakukan agar pemilu pada 14 Februari 2024 berlangsung sukses dan lancar Auzan Auzan Gisam dari Samarinda melaporkan Bawaslu masih lama Ketua Bawaslu Bulungan Ahmad menyatakan berdasarkan peraturan KPU RI tahapan kampanye baru dimulai menjelang akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024 oleh sebab itu pihaknya mengingatkan kepada partai politik atau parpol termasuk bakal calon peserta pemilu untuk tidak memasang spanduk atau baliho maupun alat peraga lainnya di tempat umum yang berisikan ajakan memilih menurut Ahmad parpol diberikan kebebasan untuk memasang spanduk atau baliho sepanjang mematuhi sejumlah aturan misalnya tidak diperkenankan memperkenalkan diri sebagai calon legislatif atau caleg hingga tidak ada ajakan untuk memilih Ahmad menegaskan pihaknya akan melakukan perindakan jika nantinya ditemukan spanduk atau baliho parpol yang melanggar ketentuan pemilu ini kan sekarang belum masuk sekempannya jadi kalau di PKPU itu masih tahapan sosialisasi kami sudah menimbul kepada partai politik silahkan teman-teman memasang baliho spanduk yang tidak ada ajakannya di situ contoh misalnya kalau mau memasang foto pengurus silahkan aja atau kebetulan di anggota DP maka itu anggota DP tapi tidak ada ajakan untuk memilih atau tidak ada kata calon karena memang belum ada calon selamat diterpenuhi misalnya hanya maka selamat belum kuah sempama atau apa-apa tetapi yang dicantungkan di situ ketua partai politik misalnya atau anggota DP dalam misalnya karena itu masih sematas sosialisasi belum masuk masa kampanye Ahmad juga meminta parpol untuk melaporkan kegiatannya yang melibatkan publik agar dapat diawasi dan tidak melanggar aturan dalam tahapan pemilu Muhammad Aras dari Burungan melaporkan kita beralih ke informasi lainnya saudara kementerian perdagangan Republik Indonesia memantau distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara menjelang Ramadan hal itu dilakukan guna menjamin stabilitas harga dan stok minyak goreng mulai dari produsen distributor hingga konsumen tim pemantau dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Kota melakukan pantauan terhadap harga dan stok minyak goreng di Kautara pantauan dilakukan ke sejumlah distributor baik D1 maupun D2 yang mana para distributor telah terdaftar di Dinas Perdagangan salah satunya pemantauan distributor minyak di kawasan Karanganyar Kota Tarakan dari hasil pantauan dipastikan untuk harga dan stok minyak goreng stabil dan aman hingga beberapa bulan ke depan begitu juga dengan harga jual hingga saat ini masih sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni 14.000 rupiah per liter Pertama kita melihat kondisi gudang gudang sudah cukup layak untuk sebagai distributor lalu kemudian PO ya PO yang diminta dipesan oleh CV Cahaya Indopratama memang sudah sesuai dengan pasokan jumlah pasokan yang harus didistribusikan di Kota Tarakan nah selain itu bahwa kontinuitas order ya dari produsen ke Cahaya Indopratama ini tentunya selalu mengalami apa namanya pesanan yang kontinu ya jadi dalam arti barang belum habis tapi dia sudah ada kontinu minimal sudah on the way ya maksudnya pengiriman sudah di jalan jadi memang tidak pernah dalam keadaan kosong tapi selalu terjaga Kementerian Perdagangan berharap kondisi seperti ini dapat terus dipertahankan mulai dari produsen distributor dan pengecer sehingga harga jual minyak goreng kepada konsumen tidak melonjak Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan Saudara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kopaten Pasir akan menggelar operasi pasar murah selama bulan Ramadan hal itu dilakukan guna mengatasi kenaikan harga di berbagai komoditas khususnya harga beras Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau Disperindakop Kabupaten Pasir akan menggelar operasi pasar murah sepanjang bulan Ramadan hal itu dilakukan guna mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan khususnya beras yang harganya masih tinggi sejak Natal tahun 2022 lalu harga beras akan kembali mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan Kepala Disperindakop Kabupaten Pasir Hairul Saleh mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog untuk menggelar operasi pasar murah Dinas terkait akan melakukan rapat mengenai jadwal pelaksanaan operasi pasar murah ini operasi pasar murah rencananya akan digelar 3 hari sebelum puasa selain itu pihaknya mengatakan operasi pasar akan digelar di 10 kecamatan dan kecamatan Tanah Grogot akan menjadi salah satu kecamatan yang diprioritaskan Hairul Saleh menambahkan masing-masing kecamatan dapat memberikan surat permintaan agar operasi pasar dapat dilaksanakan di wilayahnya berdasarkan data pantauan harga di pasar penyembolum Senaken beras premium bermerek Magnus mencapai 15.000 rupiah per kilogram sementara harga beras medium merek anak ayam sebesar 13.000 rupiah per kilogram Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan saudara informasi lain yang kami hadirkan sesaat lagi untuk itu tetaplah bersama kami Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta seluruh kepala desa melakukan asistensi perencanaan sebelum penetapan anggaran pendapatan belanja desa hal ini demi menghindari adanya penyalahgunaan anggaran yang berujung pada praktik korupsi Pemerintah Kabupaten Nunukan telah memerintahkan agar seluruh desa di Kabupaten Nunukan melakukan asistensi perencanaan desa sebelum penetapan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDES hal ini mengingat Bupati Nunukan telah memberikan kewenangan kepada camat dalam memberikan pembinaan ataupun pendampingan kepada desa sebelum penetapan APBDES seluruh desa diminta melakukan proses asistensi perencanaan desa sebelum melaksanakan pembahasan penetapan APBDES kepada para camat selain itu perangkat desa juga dapat bekerja sama dengan baik agar pemanfaatan dana desa lebih maksimal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan Helmi Pudaslikar mengatakan sebelum asistensi penetapan APBDES camat juga diminta melakukan monitoring terhadap realisasi anggaran desa di tahun sebelumnya karena realisasi anggaran desa sebelumnya akan mempengaruhi jumlah anggaran APBDES di tahun yang akan datang sehingga kita membuat satu mekanisme namanya proses asistensi perencanaan desa itu dalam penetapan APBDES sebelum ditetapkan anggaran pendapatan belanja desa itu nah ini di asistensi dulu oleh camat proses asistensi ini sebelumnya diawali lagi itu dengan lakukan uji atau monitoring terhadap realisasi dana desa sebelumnya nah kemudian masuk di perencanaan ini kesesuaiannya terhadap RPJMD kesesuaiannya terhadap RPJMD seperti apa itu disinkronkan termasuk protes-protes penggunaan dana desa yang sudah diarahkan dari kementerian desa Helmi menambahkan ketika ada program pembangunan harus dilakukan dengan pembahasan dan perencanaan yang matang serta tetap melibatkan badan permusyarawatan desa atau BPD Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Sidikbud Kaltim akan melakukan pengembangan kurikulum sekolah menengah kejuruan hal ini juga bertujuan untuk menyelaraskan jurusan yang ada di SMK dengan kebutuhan industri Kepala Bidang Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Sidikbud Kaltim Surasa mengatakan akan melakukan pengembangan kurikulum SMK yang berbasis fokasi guna menyelaraskan kebutuhan industri dengan dunia pendidikan hal itu merujuk pada amanat instruksi presiden dalam peraturan presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan fokasi dan pelatihan fokasi dalam rencana itu di Sidikbud Kaltim akan menyesuaikan sejumlah jurusan yang ada di SMK dengan kawasan industri sesuai dengan kondisi geografis sekolah sekolah ke rangka kerangka pengembangan pendidikan fokasi di Kalimantan Timur yang berbasis geospasial dan geoekonomi tentu nanti kami akan mempertimbangkan kewilayahan tertentu misalkan berdasarkan peta geospasialnya di titik tertentu ada SMK tertentu dalam range berapa radius kilometer kalau memang lingkungannya itu kebun industri sawit barangkali nanti kita akan mengembangkan SMK itu ya basisnya basis utamanya nanti di industri sawit dengan industri turunannya dan itu bisa disiapkan oleh SMK sebagai penyangganya jangan sampai nanti di satu kawasan itu yang tumbuh adalah industri sawit misalkan kita membuka SMK dengan jurusan yang tidak ada kaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan industri sawit Surasa mengatakan link and match antara dunia pendidikan dan industri akan meningkatkan minat siswa untuk masuk SMK selain itu hal ini akan memberikan jaminan kepada siswa lulusan sekolah menengah kejuruan untuk bisa berkontribusi di dunia kerja dan membantu serapan tenaga kerja lebih efektif ke depan dalam mendukung hal itu ke depan distrikbud Kaltim juga akan membentuk lembaga sertifikasi dengan fasilitas pendukung di setiap sekolah agar selain mendapatkan ijasa siswa lulusan SMK juga dibekali sertifikasi sebagai bukti kompetensi dengan anggaran bidang pendidikan Kaltim yang telah dianggarkan lebih dari 3 triliun rupiah pada APBD Kaltim 2023 Surasa berharap bisa memenuhi peningkatan pendidikan dan infrastruktur di 450 SMK yang tersebar di Kalimantan Timur Awzen Gisham dari Samarinda melaporkan Guna pemenuhan tenaga guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berencana ingin menggandeng perguruan tinggi melalui guru sukarelawan hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan tenaga guru P3K yang masih kurang Kepala Bidang Pengembangan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan pihaknya berencana akan menjalin komunikasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Timur termasuk Universitas Mula Warman hal ini dilakukan guna membantu pemenuhan kebutuhan tenaga guru di daerah yang masih kurang pihaknya mengusulkan pemenuhan tenaga guru bisa dilakukan dengan menyediakan guru sukarelawan bagi mahasiswa yang baru menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi hal ini akan memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan nanti kita lah tidak lanjut kita coba bicara dengan kalau kita datang ke rektor bagaimana Pak keperang guru bagaimana kalau kunmur tampil untuk menyediakan guru-guru sukarelawan kan luar biasa ya Armin menambahkan Distrikbud Kaltim mencatat jumlah keseluruhan formasi P3K guru baru terisi sekitar 1161 orang sedangkan kemenpan RB diketahui telah menyetujui formasi P3K guru untuk Kaltim sebesar 2045 orang hal itu membuat formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kalimantan Timur masih kurang 884 orang untuk mengatasi hal itu Distrikbud Kaltim telah menjalin komunikasi dengan Badan Kepegawaian daerah agar segera membuat mekanisme seleksi P3K guru selain itu juga guna mengisi kekosongan pegawai yang telah pensiun di tahun 2023 Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan Sebagai panduan Anda untuk beraktifitas sosok hari kami hadirkan informasi perakhiran cuaca Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selengkapnya dalam segmen info publik berikutin Terima kasih 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 Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih